Ada tingkatan-tingkatan yang spesifik gak, Suhu? Misalnya setelah biksu apa? Ya, ada. Tentu ada. Jadi, digolongkan ya. Pertama adalah umat. Umat awam ya. Kayak orang tuanya. Ya, kemudian nanti ketika dia mengambil satu, mungkin kalau di muslim itu ada yang namanya, untuk menjadi muslim dia harus mengucap kalimat sahadat. Iya, kan? Di orang gereja mungkin dia harus dibaptis. Iya. Di buddhist pun sebenarnya ada. Apa? Nonton kerasakti.